Halo Sobat Medkom, Anda menyaksikan Medkom Update, kali ini bersama saya Pak Haryafis. Sobat Medkom, Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR menolak berkomentar lebih jauh terkait dugaan kasus penyebakan prostitusi online yang dilakukan oleh anggota DPR Traksi Gerindra, Andre Rossiade, sebab sampai saat ini belum ada laporan yang masuk kepada MKD telah kait hal tersebut. Andi Rio, Wakil Ketua MKD menjelaskan informasi terkait kasus yang menyeret nama Andre Rossiade tersebut selama ini hanya diketahui dari media masa dan belum melakukan klarifikasi langsung terhadap yang bersangkutan. Namun menurutnya tindakan yang dilakukan oleh Andre Rossiade tersebut tidak melanggar aturan apapun. Menurutnya aksi Andre Rossiade merupakan bentuk dari implementasi fungsi pengawasan yang melekat kepada anggota DPR. Kendaki demikian, dia mempersilahkan bagi pihak manapun untuk melaporkan kasus ini. MKD akan berupaya menindaklanjuti sesuai mekanisme yang berjalan di parumen. Pokoknya belum ada laporan tentang hal itu ya, dari pihak manapun juga belum ada laporan. Terus kalau kalian akan melakukan laporan tadi mungkin bisa meng-approach agar Andre Rossiade membuktikan jika memang detail terlibat. Katanya kan disini dia melakukan pemasanan hotel atas nama Andre Rossiade. Pokoknya kita menunggu laporan aja dulu. Kita kan belum tahu nih kasusnya bagaimana kan. Kita nggak ngerti ini kan asumsi-asumsi di luar aja. Tapi belum ada mengklarifikasi juga, nanya juga. Belum ada, belum ada sama sekali. Kami juga belum bergerak, terus dari laporan dari masyarakat juga tidak ada. Kalau memang dia jika terbukti, mungkin langkah-langkah apa sih bang? Terbukti apa dulu nih? Melakukan penjebakan bang? Ya nanti kita, pasti kita akan lihat prosesnya. Bang, tapi kan ini banyak kritikan dari masyarakat ya. Bahwa anggota DPR memang memiliki fungsi pengawasan. Tapi sebaiknya anggota DPR itu tidak bersikap seperti Satpol PP gitu. Karena kan meskipun ada hak yang melekat yaitu hak pengawasan. Nah ini apakah ada imbauan kepada yang bersangkutan dari MKD untuk menghentikan kegiatan-kegiatan seperti itu gitu. Selama, enggak bukan. Selama itu dalam batas kewajaran, batas pengawasan. Sesuai dengan fungsi kita sebagai anggota DPR pengawasan, legislasi dan anggaran ya nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Saya pikir itu nggak ada masalah. Dia, dalam hal ini, beliau melakukan tugasnya sebagai pengawasan. Memberikan informasi kepada polisi. Dan beliau melaporkan kepada polisi. Dan ditemani oleh pihak berwajib untuk melakukan sebagai PBK. Jadi dia nggak sendiri. Saya nggak ngerti dilanggap. Saya kan belum tahu nih. Soal pelanggarannya kan bukan. Saya belum masuk bulat kamu mulai. Tapi ada yang keberatan, Bang, dari pihak LSM perempuan? Walaupun ada yang keberatan, kami akan menunggu keberatan itu. Silahkan melaporkan, kami akan pelajari gitu. Tapi dari segi pengawasan, nggak melanggar bagi saya. Karena dia bertugas sebagai anggota DPR untuk mengawasi dapilnya. Ya Sobat Medcom, sebelumnya video pergerakan prostitusi oleh anggota DPR, Andre Rosiade, viral di media sosial. Sejumlah warganet dan Komnas Perempuan menilai aksi Andre menjebak PSK dianggap tidak patut. Lebih lanjut, Komnas Perempuan berencana akan melaporkan Andre ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR. Dan demikianlah Medcom Update untuk saat ini. Nantikan Medcom Update berikutnya. Saya Pak Riawis, sampai jumpa. Terima kasih.